Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Tapi pada saat ini, Tang San yang telah diledakkan 1 km jauhnya kembali. Dia seperti ngengat yang terbang ke dalam nyala api, pada dasarnya tidak memberi dirinya waktu untuk penyangga. Pada saat yang sama ketika dia berhenti terbang mundur, dia sekali lagi menerkam ke depan. Tiga dari sembilan cincin rohnya sudah hilang, tapi sikapnya yang mengesankan tidak berkurang sama sekali. Api biru kemasan itu melilit tubuhnya, merek seagot triden didahinya mekar dengan cahaya begelombang. Seluruh orangnya tampaknya telah memasuki kondisi mengamuk. Kian Renswe telah melihat keadaan seperti itu sebelumnya. Saat itulah Tang San secara bersamaan menyerap tiga cincin roh saudara kaisar semut 15 ton. Bukankah dia seperti ini dulu? Saya ingin melihat berapa banyak serangan saya yang dapat Anda ambil. Kian Renswe bertemu Tang San, dan pada saat yang sama cincin roh keempat Tang San hancur dengan ledakan dahsyat, Tang San sekali lagi diledakan. Tapi kali ini dia tidak terbang mundur, melainkan langsung diledakan ke langit oleh tinjukian Renswe. Api kemasan yang sangat besar mengejar Tang San, hampir menelannya sepenuhnya. Tepat pada saat ini, merek seagot triden didahi Tang San tiba-tiba menjadi sangat baik. Di udara, darah kemasan samar mengalir keluar dari tujuh lubangnya seperti ular kecil. Tapi di udara, dia dengan keras menamparkan tubuhnya dengan kedua tangan, membuat bagian atas tubuhnya bersandar, menggunakan punggungnya dan delapan tombak laba-laba yang terlipat untuk memblokir menelan api emas itu. Korosi kekuatan roh yang intens membuat cahaya biru kemasan di Tang San meredup. Tetapi saat berikutnya, delapan tombak laba-laba menembakkan beberapa ratus garis cahaya kemasan, secara paksa menyerang api emas kekuatan ilahi malaikat emas. Pada saat yang sama ketika mereka dihancurkan oleh api kemasan, mereka dengan panik menelan kekuatan Sucikian Renswe dan menuangkannya kembali ke tubuh Tang San, membuat cahaya biru kemasan di sekelilingnya sekali lagi berkembang. Puh, Tang San memuntahkan seteguk darah lagi. Kekuatannya sekali lagi meningkat ke puncak di bawah menelan bunuh diri delapan spider lens, tetapi rasa sakit yang membelah di punggungnya masih membuatnya kejang tak terkendali. Namun meski begitu, tekat seperti baja Tang San tidak goyah sedikit pun. Berbalik, kepala ke atas dan kaki ke bawah, kedua tangan terkatup di atas kepalanya, dia jatuh dari langit seperti anak panah biru kemasan. Cincin roh kelimanya pecah dengan keras, menyatu dengan api biru kemasannya, bertabrakan dengan Kian Renswe dalam pengejaran. Dari awal pertempuran hingga sekarang, jika Kian Renswe harus menggunakan ungkapan sederhana untuk menggambarkan kinerja Tang San dalam pertempuran, dia pasti akan mengatakan bahwa dia terlalu liar. Tabrakan kelima terjadi antara tangan tergenggam Tang San dan Rishing Dragonfish Kian Renswe seperti tinju kanan. Kali ini, api kemasan menyebar secara horizontal seperti lingkaran cahaya. Dalam waktu 10 li, semua pohon tinggi yang sejajar dengan mereka saat bertabrakan dicukur abis. Fluktuasi energi yang sangat besar membekukan udara. Kali ini, bukan Tang San yang dikirim terbang, melainkan Kian Renswe. Tubuh Tang San sedikit bergetar di udara. Seluruh tubuhnya bergoyang sedikit, tapi dia tidak memuntahkan seteguk darah. Tubuh Kian Renswe jatuh ke tanah. Ketika kakinya menyentuh tanah, dia tenggelam dalam setengah chi. Jelas, dia tidak bisa sepenuhnya melarutkan kekuatan serangan Tang San. Kekuatan serangan yang parah itu telah meletus dengan kekuatan ledakan yang tak tertandingi segera setelah menyerang kekuatan ilahi malaikatnya, sampai-sampai sifat melahap dan membakar kekuatan ilahi malaikatnya tidak dapat digunakan. Hah, lagi. Keraguan Tang San hanya sesaat. Setelah api biru kemasan di sekelilingnya menyebarkan cahaya kemasan di sekelilingnya, dia sekali lagi menembak jatuh seperti meteor, langsung ke arah Kian Renswe yang mengepakkan kenam sayapnya dan berjuang bebas dari tanah. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Kian Renswe berteriak dengan marah. Kekalahan berturut-turut telah memicu kemarahan di hatinya. Menghadapi serangan ke enam Tang San, dia menangkupkan jantungnya dengan kedua tangan. Gambar malaikat raksasa muncul di belakangnya, api kemasan yang menakutkan mengembun menjadi pedang malaikat raksasa. Ini bukan alat ilahi, melainkan sepenuhnya diringkas dari kekuatan ilahi Kian Renswe sendiri. Pedang raksasa sepanjang 100 meter itu tampak kokoh. Saat itu pedang Douluo pernah menggunakan kemampuan yang serupa, tetapi serangan pedang Douluo dibandingkan dengan fluktuasi energi yang sekarang meletus oleh Kian Renswe seperti membandingkan kunang-kunang dengan bulan yang cerah. Ekspresi Tang San membeku, tetapi keliaran di matanya tidak berkurang sedikitpun. Di tubuhnya, cincin roh ke-6, ke-7, dan ke-8 tiba-tiba hancur bersamaan, berubah menjadi seberkas cahaya biru kemasan yang menyelimuti dirinya. Pada saat ini, tubuhnya tampak transparan. Lonjakan cahaya Saagot melesat seperti kilat dari merek Saagot Triden di dahinya, dan gambar raksasa yang sama muncul di belakang Tang San. Gambar raksasa itu adalah Saagot Triden. Saagot Triden yang ditusuk ke tanah oleh Kian Renswe tampaknya merasakan aura ini, dan bila utama mengeluarkan dengungan yang bersemangat. Meskipun tidak bisa bergabung dalam pertempuran, saat ini sepertinya bersorak untuk Tang San. Memadatkan kekuatan tiga cincin, langsung meletus. Saagot Triden biru kemasan ilusi dan pedang malaikat yang tampaknya membelah langit dan bumi secara terpisah muncul di udara. Memadatkan kekuatan tiga cincin, langsung meletus. Saagot Triden biru emas ilusi dan pedang malaikat yang tampaknya mampu membelah langit dan bumi secara terpisah muncul di udara. Alisnya berkerut. Dia sangat merasa bahwa Tang San sekarang terus-menerus menarik vitalitasnya. Bahkan dengan dukungan dari semua rumput perak biru di hutan besar Stardou, dia menggunakan metode yang tidak diketahui ini untuk menyerangnya. Bahkan dengan dukungan dari semua rumput perak biru di hutan besar Stardou, dia menggunakan metode yang tidak diketahui ini untuk menyerangnya. Skenario yang paling mungkin adalah kedua belah pihak akan binasa bersama. Tentu saja, mustahil baginya untuk membunuhnya. Mungkinkah taruhannya hanya untuk mencari alasan? Alasan untuk tidak menggunakan alat ilahi? Qian Rensui tidak menyerang bukan berarti Tang San tidak akan menyerang. Jika itu orang lain, mereka mungkin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengatur nafas. Tapi Tang San tidak. Sejak pertarungan dimulai, dia tidak pernah berpikir untuk menghentikan serangannya. Gambar seagot Triden menyala dengan cahaya, muncul entah dari mana, langsung menuju Qian Rensui. Penampilan terbang itu, bukankah One Goose Without Return dari Golden Thirteen Halbert? Tanpa alat ilahi di tangan, serangan Tang San tidak kalah sedikit pun dengan yang dia gunakan untuk memblokir serangan Qian Rensui sebelumnya. Perbedaannya adalah bahwa Qian Rensui sekarang benar-benar siap, dan tidak akan terlihat tidak siap lagi. Qian Rensui menarik nafas dalam-dalam. Tidak peduli apa, jika dia tidak bisa menaklukkan pria ini, dia harus mengambil keuntungan dari dia yang belum sepenuhnya dewasa untuk menghancurkannya secara menyeluruh. Pedang malaikat berkobar dengan nyala api keemasan, menyatu dengan tubuh Qian Rensui, menebang. Boom! Dua alat ilahi ilusi bertabrakan di udara, dan seluruh langit langsung berubah warna, seolah-olah matahari telah jatuh ke tanah. Langit di atas hutan besar bintang Dou benar-benar berkilauan emas. Bahkan dari jarak seribuli, pemandangan ini masih bisa terlihat dengan jelas. Itu, petik dua, Bibidong menatap ke arah hutan besar bintang Dou dari dalam gerbong. Melihat langit diwarnai emas, dia benar-benar tercengang. Dengan kultifasinya, dia bisa dengan jelas merasakan aura tabrakan itu. Hanya aura setingkat itu yang bisa mencapai tingkat seperti itu. Guru, apa itu? Mengapa begitu menakutkan? Hulina memandangi cahaya keemasan itu. Perasaannya benar-benar berbeda dari perasaan Bibidong. Dalam hatinya, itu semacam perasaan gemetar ketakutan. Napasnya compang kemping, wajahnya yang menawan pucat pasi. Dia buru-buru menundukkan kepalanya, tidak berani melihat cahaya kemasan itu lagi. Hanya dengan melihatnya dari jarak seribuli memberi orang perasaan seperti itu. Sangat mudah untuk membayangkan betapa besarnya energi yang terkandung dalam cahaya kemasan itu. Tingkat dewa, bagaimana mungkin tingkat dewa lain? Pendeta tinggi, apa yang kamu lakukan? Tinju Bibidong tanpa sadar mengencang. Menggigit bibir bawahnya, matanya meletus dengan cahaya yang tak tertandingi. Upaya bertahun-tahun tidak bisa disiasiakan seperti ini. Nana, sampaikan perintahku. Semuanya cepat, cepat kembali ke Spirit City. Dia sudah mengambil keputusan. Tidak peduli seberapa besar harganya, dia harus mencapai level itu secepat mungkin. Dia ingin menjadikan dirinya orang terkuat di dunia ini. Tidak, itu harus menjadi dewa terkuat. Hati bangga Bibidong tidak akan membiarkan siapapun berada di atasnya. Dia sudah mengambil keputusan, tidak peduli harganya. Bahkan jika itu adalah, dia harus meningkatkan kekuatannya. Tubuh Tang San terbaring dengan tenang di tanah. Di depannya ada jurang selebar 5 meter, sedalam 5 meter, dan selebar 500 meter. Dan jurang ini diciptakan oleh tubuhnya yang menabrak tanah. Jika dia tidak mengatupkan giginya, dia pasti sudah lama pingsan. Tubuhnya terasa sakit seperti dicabik-cabik, setiap tulangnya terasa seperti patah. Yang lebih menakutkan adalah kekuatan melahap Dewa Malaikat telah menyerang tubuhnya, melelekan kekuatan rohnya. Untungnya, dia memiliki energi cahaya Dewa Laut untuk menahannya. Tetapi untuk mengeluarkan kekuatan Dewa Malaikat dari tubuhnya, itu sangat sulit. Kian Rensue secara alami tidak akan sesulit Tang San. Dia diam-diam berdiri di dekat pohon, melepaskan kekuatan Dewa Malaikat untuk melindungi batang dupa yang tersangkut di pohon, mencegahnya dihancurkan oleh riak energi. Dari awal pertempuran sampai sekarang, dupa ini sudah setengah terbakar. Tapi bagi Kian Rensue, pertempuran ini sudah berakhir. Meskipun Tang San terus-menerus merangsang potensinya, dan bahkan menggunakan metode khusus untuk sementara meningkatkan kekuatannya ke tingkat Dewa, menghadapi Dewa Sejati, dia masih kalah tanpa ketegangan. Napas Kian Rensue hanya sedikit tergesa-gesa, dan wajahnya memerah. Tapi Tang San masih terbaring diam di kejauhan. Sens ilahi Malaikat memberitahu Kian Rensue bahwa Tang San belum mati. Meskipun luka-lukanya serius, mereka masih jauh dari fatal. Kekuatan Dewa Malaikatnya terus-menerus menggerogoti tubuhnya. Kian Rensue menjentikkan abu di ujung dupa. Saat dia hendak mencabut tongkat itu, suara Tang San yang agak serak sampai padanya. Taruhan kita masih belum berakhir, aku masih belum kalah. Kian Rensue tercengang melihat ke ujung jurang, hanya untuk melihat tangan Tang San sudah terbuka dari kedalaman jurang, dan pada saat yang sama juga dua tombak laba-laba emas, dengan keras menusuk ke tanah, mengangkat Tang San keluar dari jurang. Titik Dengan kakinya di tanah, pakaian Tang San robek di banyak tempat, wajahnya bahkan lebih seperti kertas emas, bergoyang. Jika bukan karena dukungan dari delapan tombak laba-laba, Kian Rensue tidak ragu bahwa dia akan runtuh kapan saja. Cahaya biru kemasan yang menyala di tubuhnya telah menghilang, dan bahkan roh kaisar perak biru tidak terlihat. Dia masih bukan tandingannya dalam kondisi sempurna, mungkinkah dia masih berencana untuk melawannya dalam kondisinya saat ini? Kian Rensue benar-benar tidak mengerti kemampuan apa yang masih harus diandalkan Tang San. Menarik napas dalam-dalam Tang San dengan susah payah menjulurkan dadanya, membuat punggungnya lurus sempurna. Tangan kanannya mengeluarkan beberapa sosis dari Wisfu 100 Tracer Purse, memasukkannya ke dalam mulutnya. Sosis tersebut dibagi menjadi tiga sosis pemulihan besar, satu sosis merah muda yang merangsang, dan satu sosis hijau tua yang melebihi batas. Ketiga jenis sosis ini tentunya semuanya digunakan untuk memulihkan dan memperbaiki kondisi tubuh. Tapi sosis terakhir yang dikeluarkan Tang San adalah yang paling aneh. Itu adalah sosis yang benar-benar transparan, tampak berkilau dan tembus cahaya, seperti kristal, dengan banyak duri kristal di atasnya. Itu tampak seperti ulat yang aneh. Melihat sosis ini, Tang San berhenti sejenak, lalu memasukkannya ke mulutnya, wajahnya juga memperlihatkan sedikit senyum aneh. Senyum ini tidak berarti dia memiliki kepastian dalam taruhan ini, tetapi dia mengingat pemilik sosis ini, dan sejarahnya. Sosis seperti ulat seperti kristal ini adalah kemampuan roh kedelapan Oscar, Crystal Caterpillar Sausage. Saat menggunakan kemampuan roh kedelapan ini, mantra roh vulgar Oscar adalah, Aku, ayahmu, punya ulat. Tang San masih ingat dengan jelas betapa tidak berdayanya sesama Oscar itu saat pertama kali menggunakan kemampuan roh ini, berharap dia bisa menemukan lubang di tanah untuk merangkak masuk. Penampilannya benar-benar membuat orang tidak bisa menahan tawa. Memikirkan Oscar, memikirkan rekan-rekannya, rasa sakit batin Tang San juga sepertinya banyak menghilang. Dia tidak pernah bertarung sendirian, dia masih memiliki rekan-rekannya untuk menemaninya. Untuk teman dan keluarganya, dia benar-benar tidak boleh kalah taruhan hari ini. Setelah memakan sosis ulat kristal, seluruh tubuh Tang San ditutupi lapisan kilau transparan yang terdistorsi, kulitnya tampak menjadi transparan, menghasilkan fluktuasi yang aneh. Perasaan ilahi Kian Rensue segera merasakan bahwa tubuh Tang San yang terluka parah pulih dengan kecepatan yang sangat mencengangkan. Luka-lukanya sudah hilang hanya dalam beberapa saat, matanya yang redup juga secara bersamaan menjadi cerah, semua tulang di tubuhnya berderak, seolah-olah dia belum pernah bertarung sebelumnya, kembali normal. Ini adalah, Kian Rensue menatap dengan mata terbelalak, apa yang dia makan? Tanpa diduga mampu menyembuhkan luka-lukanya secara instan, tubuhnya juga kembali ke kondisi puncak. Meskipun kekuatan rohnya tidak meningkat dengan kecepatan yang sama, pemulihan tubuhnya saja sudah cukup untuk mengejutkan orang. Efek dari Crystal Caterpillar Sausage adalah menyembuhkan secara instan semua luka yang bukan anggota tubuh yang terputus. Selama dia masih bernafas, dia bisa pulih. Membuat sosis ini menghabiskan 50% kekuatan roh Oscar, dan terlebih lagi dia hanya bisa membuatnya setiap 7 hari. Ini jelas menunjukkan betapa berharganya itu. Terlebih lagi, sosis semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimakan semua orang. Ketika Oscar membuat sosis ulat kristal, jika dia membuatnya secara normal, maka sosis ini hanya akan berpengaruh pada dirinya sendiri, sangat meningkatkan kemampuan bertahannya di medan perang. Jika dia ingin itu berpengaruh pada orang lain, maka dia harus mencampurkan tiga tetes darah orang itu. Apalagi setelah berhasil membuatnya, hanya orang yang memasok darah yang akan berpengaruh. Kekuatan fisik dan cedera akan pulih sepenuhnya. Bagi seorang guru jiwa, hal ini setara dengan kehidupan kedua, hanya kekuatan rohnya yang tidak dapat dipulihkan. Justru karena itulah Tang San berani menghadapi cincin roh dari tiga makhluk roh secara langsung. Dan setelah menyerap tiga cincin roh kaisar semut 15 ton, dia tidak mau menggunakan sosis ulat kristal, melainkan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk perlahan pulih. Setelah mencapai peringkat ke-80, dengan bantuan sosis ulat kristal, posisi Oscar di Shrek 7 tidak diragukan lagi menjadi lebih penting. Setelah memperoleh kemampuan ini, dia segera menggunakan 49 hari untuk membuat satu untuk setiap orang, jika terjadi keadaan darurat. Mengambilnya untuk digunakan sekarang juga bisa dianggap sebagai salah satu kartu truf terakhir Tang San. Sosis ulat kristal tidak memiliki tanggal kedaluarsa. Dengan kata lain, selama tidak rusak, itu akan berpengaruh tidak peduli kapan digunakan. Ini adalah manfaat dari kemampuan roh sistem makanan tingkat pertama. Jika bukan karena konsumsi yang berlebihan dan kesulitan membuatnya, bisa dibilang itu adalah kemampuan yang saleh. Tentu saja, masih ada alasan lain mengapa sosis ulat kristal ini dapat memulihkan kekuatan fisik sepenuhnya dan menyembuhkan semua luka. Artinya, saat membuatnya, Oscar harus memakan Erek Goldfly, menggandakan efek sosisnya. Dan sosis ulat kristal harus menyembuhkan 50% luka dan memulihkan 50% kekuatan fisik. Ini juga menunjukkan pentingnya Erek Goldfly. Melihat kekuatan fisik Tang San tiba-tiba pulih seperti ini, Kian Renswe tidak terburu-buru menyerang, hanya dengan dingin berkata, jadi bagaimana jika kekuatan fisikmu telah pulih? Jika saya tidak salah, Anda tidak dapat menggunakan jiwa bela diri Kaisar Blue Silver Anda cincin roh yang hancur sebelumnya seharusnya tidak palsu. Bahkan jika itu belum tentu rohmu benar-benar hancur, setidaknya untuk waktu yang singkat kamu seharusnya tidak dapat menggunakannya lagi. Tang San mengangguk diam-diam tidak buruk, pengamatan Anda sangat rincin. Anda benar, gelapan cincin roh pertama Kaisar Perak Biru saya benar-benar tidak dapat digunakan. Namun, jangan lupa bahwa saya memiliki roh kembar. Selain Kaisar Perak Biru, saya masih punya semangat lain. Hasil dari taruhan ini masih belum diketahui, saya masih belum kalah. Kian Renswit tersenyum, Bagus! Aku ingin melihat roh sekte nomor satu di dunia, Palu Hautian. Palu Hautian yang pernah melukai ayahku dengan serius, betapa hebatnya itu. Memalingkan kepalanya untuk melihat batang dupa itu, saat ini baru setengah terbakar, masih terus menyala. Dupa Tang San tidak sedikit murah. Cahaya hitam melonjak dari tangan kirinya, dan apa yang muncul dari Tang San bukan lagi cahaya biru kemasan, melainkan hitam pekat. Di dalam hitam pekat itu ada campuran cahaya kemasan redup dan merah tua yang dipenuhi aura yang parah. Palu Hautian yang sangat besar muncul entah dari mana di genggaman tangan kiri Tang San. Dibandingkan sebelumnya, Palu Hautian dengan delapan cincin roh telah banyak berubah. Meskipun kepala palu masih belum tumbuh seukuran tangki air seperti Hautian Douluo Tang Hao, ukurannya masih lebih kecil, tetapi di atasnya ada pola emas halus yang tidak dimiliki Palu Hautian Tang Hao. Poro spiral itu panjangnya lebih dari 3 meter, dan itu terlihat seperti senjata dua tangan tidak peduli bagaimana kau melihatnya. Di permukaan palu ada lapisan hitam yang berputar terus bergerak, aura tebal seperti pegunungan begelombang yang terus-menerus, memberi orang perasaan yang sangat tenang. Bahkan tanpa menyentuhnya, Kian Renswe samar-samar bisa merasakan beratnya yang menakutkan. Tapi yang paling mengejutkannya adalah delapan cincin roh yang tertata rapi di Palu Hautian. Merah, hitam, 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 merah, 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 merah. Delapan cincin arwah tersusun rapi, empat hitam, empat merah, bersinar cemerlang dengan kilau hitam dan merah Palu Hautian. Energi yang melonjak itu membuat seluruh pribadi Tang San berdiri di sana seperti Dewa Iblis. Cara mengesankan yang intens bahkan lebih tinggi daripada saat dia menggunakan kaisar perak biru sebelumnya. Orang harus tahu bahwa Hautian Hammer miliknya saat ini tidak memiliki sembilan cincin roh, tetapi hanya delapan. Dalam keadaan seperti itu, aura yang dilepaskannya bahkan lebih kuat dari kaisar perak biru, bisa dibayangkan seberapa kuat Palu Hautian ini ada di tangannya. Bagaimana ini mungkin? Bukankah ketiga semut itu sembilan puluh ribu tahun? Namun, Kian Rensue melihat tiga cincin roh terakhir yang diatur di Palu Hautian, dan mau tidak mau berteriak ketakutan. Tidak hanya dia terkejut, bahkan Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dengan mata terbelalak. Dia tidak hanya menemukan bahwa berat Palu Hautian jauh lebih berat dari yang dia duga, tetapi tiga cincin roh berwarna darah terakhir juga memberinya kejutan besar. Ya, itu seharusnya tiga cincin roh sembilan puluh ribu tahun, paling banyak hitam dengan sedikit warna merah, tapi sekarang bagaimana semuanya bisa berubah menjadi merah? Tang San dan Kian Rensue secara praktis berkata pada saat yang sama, variasi. Benar, selain variasi, mereka tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Ketiga cincin roh ini semuanya berumur seratus ribu tahun, hanya ada satu penjelasan. Itu karena Tang San secara bersamaan menyerap ketiga cincin roh ini, dan terlebih lagi dengan beberapa metode khusus, menyebabkan cincin roh itu sendiri bermutasi. Dalam proses variasi, mereka telah melewati sepuluh ribu tahun kultivasi, berevolusi dari cincin roh sembilan puluh ribu tahun ke tingkat seratus ribu tahun. Adapun mengapa variasi semacam ini muncul, Kian Rensue sama sekali tidak dapat memahami, tetapi Tang San samar-samar memikirkan sesuatu. Saat menyerap tiga cincin roh kaisar semut 15 ton bersaudara, Tang San telah menggunakan metode konfrontasi langsung, yang juga merupakan metode serangan Grid Sumeru Hammer. Tirani yang tak tertandingi, kekuatan eksplosif untuk membuat lawan tunduk. Itu sendiri setara dengan menggunakan Grid Sumeru Hammer untuk menempa ketiga cincin roh ini. Sangat mungkin bahwa proses penempaan ini telah memurnikan ketiga cincin roh ini, dan karena itu tampaknya berevolusi. Tidak hanya memberi Tang San tiga cincin roh, tetapi juga membuat ketiga cincin roh ini semuanya naik ke level seratus ribu tahun. Ini adalah kejutan yang menyenangkan yang tidak diantisipasi Tang San. Kamu benar-benar diberkati oleh surga. Awalnya sudah percaya diri dengan kemenangannya, ekspresi Kian Rensue menjadi serius lagi. Api kemasan sekali lagi menyala di tubuhnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Tang San saat ini bahkan lebih tangguh daripada Tang San sebelumnya yang telah menggunakan Kaisar Perak Biru. Satu cincin roh berkurang, tetapi kekuatannya meningkat. Ini bisa dikatakan perbedaan antara roh. Kaisar Perak Biru benar-benar kualitas terbaik di antara roh sistem tumbuhan, tapi jangan lupa bahwa Kaisar Perak Biru adalah roh sistem kendali. Dan palu hautian di tangan Tang San dapat dikatakan sebagai salah satu roh sistem serangan kekuatan paling tangguh di dunia saat ini. Selain itu, hautian hammer hanya memiliki cincin roh 150 ribu tahun atau lebih kurang dari Kaisar Perak Biru, tetapi jumlah cincin roh 100 ribu tahun tidak kurang. Lebih lanjut menambahkan domain asura yang tertulis di palu semakin meningkatkan kekuatan palu hautian, serta penambahan cincin roh Tang San yang murni mengejar kekuatan, Palu hautian telah sepenuhnya melampaui level keseluruhan Kaisar Perak Biru. Jangan lupa bahwa cincin arwah pertamanya berasal dari Raja Hutan, Kera Raksasa Titan. Cahaya redup berkedip dari Tang San. Dia perlahan mengangkat palu hautian di tangannya, menunjuk ke arah kian Rensue yang jauh. Darah merah dan hitam langsung menyatu, berubah menjadi warna emas gelap yang aneh. Segera, warna emas gelap ini menyebar ke seluruh tubuhnya, dan palu hautian di tangannya langsung tumbuh dengan tajam, kepala palu raksasa itu tidak kurang dari 10 kali. Gagang panjangnya juga bertambah dari sebelumnya 3 meter menjadi 10 meter, berubah menjadi senjata raksasa yang aneh. Warna emas gelap mewarnai kedelapan cincin roh Tang San, setiap cincin roh menjadi warna yang sama, seperti saat dia menggunakan Kaisar Perak Biru untuk menyerang sebelumnya. Saat itu, Tang San tidak bersenjata, tetapi sekarang dia memegang senjata yang sangat besar di tangannya. Tanpa diragukan lagi, metode yang digunakan Tang San untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya ke tingkat dewa untuk menghadapi kian Rensue berasal dari Great Sumeru Hammer. Itu juga keterampilan rahasia paling tirani Great Sumeru Hammer. Awalnya, justru karena Tang Hao menjelaskan keterampilan rahasia ini, Tang San sangat terkejut, percaya bahwa itu pada dasarnya tidak mungkin digunakan. Keahlian rahasia ini disebut Ring Detonation. Setiap cincin roh dapat meledak sekali, dan setelah meledak, kekuatan cincin roh akan benar-benar meledak, langsung berubah menjadi kekuatannya sendiri, bergabung ke dalam serangan, menghasilkan kekuatan yang luar biasa jauh melebihi kekuatannya sendiri. Saat meledakkan, semakin tinggi kualitas cincin roh, semakin besar efeknya. Sama seperti bagaimana Tang San mampu mengusir kian Rensue dengan ledakan cincin kelimanya, itu karena cincin roh kelima kaisar perak biru berada di level 100 ribu tahun. Akhirnya bisa mengandalkan cincin roh ke-6, ke-7 dan ke-8 untuk memblokir pedang malaikat suci kian Rensue juga karena keberadaan cincin roh 200 ribu tahun. Ini adalah kemampuan putus asa dari Great Sumeru Hammer. Setiap cincin roh akan melancarkan serangan, dan setelah semua cincin roh diledakkan, penggunanya juga akan memasuki kondisi lemah. Selain itu, meledakan cincin itu sangat berbahaya. Jika seseorang tidak mengendalikannya dengan baik, kemampuannya sendiri tidak akan mampu menekan kekuatan yang dihasilkan oleh ledakan cincin, dan ada kemungkinan tertelan oleh energi ledakan cincin. Ini juga mengapa hanya generasi berturut-turut dari Hautian Douluo yang mengolah palu Sumeru besar di sekte Hautian. Tanpa bakat yang luar biasa dan latar belakang yang dalam, menggunakan keterampilan rahasia ini tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Tubuh Tang San tidak diragukan lagi sangat kuat. Tubuhnya yang telah memasuki level dewa, ketika meledakan cincin itu, dia praktis tidak takut dengan serangan balik dari kekuatan ledakan cincin itu. Itu sebabnya dia bisa dengan cepat menguasainya. Sebelumnya dia mengandalkan metode detonasi cincin palu Sumeru besar, menggunakannya pada roh Kaisar Perak Biru. Menggunakan metode ini secara alami tidak memiliki cara untuk melepaskan kemampuan roh. Bukannya dia tidak ingin menggunakan kemampuan roh, tetapi Qian Ren Sui juga tertahan karena ini. Dan Qian Ren Sui juga ditahan karena ini. Meskipun serangan terakhirnya telah melukai Tang San dengan serius, Tang San masih berhasil menunda setengah dari taruhannya. Tetapi menggunakan palu, Hautian adalah kartu truf Tang San yang sebenarnya. Lagi pula, ini adalah semangat yang bisa menunjukkan kekuatan penuh grit Sumeru Hammer. Biaya untuk meledakan cincin itu juga sangat besar. Setelah menggunakan ledakan cincin palu Sumeru besar sekali, dalam tiga hari semua cincin roh akan menghilang. Hanya kekuatan roh yang tersisa. Butuh tiga hari penuh agar cincin roh pulih secara bertahap. Dan setelah menggunakan detonasi cincin sekali, setidaknya 36 hari sebelum dapat digunakan lagi. Kalau tidak, akan ada bahaya cincin roh benar-benar dihancurkan. Hari ini Tang San telah menarik Qian Ren Sui untuk menggunakan metode detonasi cincin ini untuk memberi dirinya kesempatan untuk pergi dari sini. Sebelum menggambar Qian Ren Sui, dia sudah menghitung dengan cermat. Menambahkan karakteristik karakter Qian Ren Sui, serta pentingnya dia melekat padanya, segala macam kemungkinan ke dalam perhitungannya, selain Qian Ren Sui menolak mengembalikan seagot triden kepadanya, yang lainnya sukses. Bahkan jalannya pertempuran ada dalam perhitungannya. Bahkan dalam keadaan mengamuk dan tirani, Tang San tetap tidak akan kehilangan ketenangannya. Mungkin, inilah perbedaan antara dia dan ayahnya. Bahkan jika dia menggunakan grit Sumeru Hammer, dia tetap tidak akan pernah bisa mencapai kemampuan ayahnya untuk memadukan dominasi dengan karakternya sendiri. Palu Hautian tidak memiliki kemampuan untuk mengurangi berat seagot triden menjadi seper seribu dari beratnya di tangan tuannya, tetapi masih bisa membuat tuannya hanya menanggung sepersepuluh dari berat Palu Hautian. Setelah Tang San melepaskan avatar rohnya, Palu Hautian menjadi sangat berat di tangannya. Dengan kepekaannya terhadap berat badan, dia dapat dengan jelas menilai bahwa Palu Hautian di tangannya sudah melampaui 10 ribu jin. Jika itu hanya sepersepuluh dari berat aslinya, maka, di bawah avatar roh ini, Palu Hautian yang sangat besar sebenarnya bisa seberat seagot tridennya. Meskipun ini tidak berarti Palu Hautian dapat dibandingkan dengan persenjataan ilahi saagot triden, itu masih sepenuhnya membuktikan keberhasilan cincin roh tipe kekuatan Tang San. Dan alasan kekuatan Palu Hautian bisa mencapai tingkat yang aneh, sebagian besar disebabkan oleh tiga saudara kaisar semut 15 ton yang telah bermutasi menjadi cincin roh ratusan ribu tahun. Masing-masing dari ketiga bersaudara ini memiliki kekuatan lebih dari 50 ribu jin. Setelah menjadi cincin roh, selain membuat atribut kekuatan fisik Tang San meningkat secara eksponensial, itu juga membawa kekuatan Palu Hautian ke tingkat yang sangat menakutkan. Cincin roh ketujuh avatar roh adalah salah satu dari tiga bersaudara. Dalam hal atribut kekuatan, Tang San bahkan dapat memastikan bahwa dia telah melampaui peringkat 99 douluo puncak Bo Saiki. Tanpa menggunakan kemampuan roh yang kuat, batas kekuatan Bo Saiki harus 100 ribu tahun. Tapi Tang San bisa merasakan bahwa batas kekuatan fisiknya benar-benar melebihi 100 ribu tahun. Tubuh setengah dewa bisa bertahan lebih lama lagi. Meskipun Palu Raksasa 10 ribu jin ini berat, dia masih bisa memegangnya dengan mudah dengan satu tangan, pada dasarnya tanpa kelesuan membawa beban. Itu juga Palu Hautian Raksasa di tangannya yang memberi Tang San kepercayaan diri yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah menghadapi Qian Rensui. Memang, dia benar-benar bukan tandingan Qian Rensui, tetapi tanpa lawan yang menggunakan persenjataan ilahi, dia setidaknya harus membiarkannya tak berdaya sementara Hautian Hammer bisa menyerang. Tentu saja, beralih ke roh Hautian Hammer juga sedikit merugikan Tang San. Artinya, dia tidak bisa lagi memanfaatkan kekuatan rumput perak biru Stardo Great Forest. Alasan mengapa dia bisa melakukan itu sebelumnya adalah karena Tang San telah bereksperimen. Saat menggunakan metode Great Sumeru Hammer, roh Kaisar perak biru akan menghasilkan semacam kekuatan menular khusus. Tanpa perlu melepaskan domain, itu masih bisa bergabung dengan rumput perak biru di sekitarnya, menampilkan efek yang mirip dengan kemampuan pamungkas Blue Silver Domain dan semua sungai berlari ke laut. Setidaknya selama seluruh proses peledakan cincin, efek ini tidak akan hilang. Tapi sekarang dia menggunakan Palu Hautian, dan terlebih lagi juga menggunakan metode Palu Sumeru Besar, aura yang ditampilkannya benar-benar Palu Hautian. Bahkan jika Tang San ingin menggandakan Blue Silver Domain, itu tetap tidak mungkin.